Intro Halo sama siam pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya. Saya Kristi, kembali berjumpa dengan Anda dalam Dialog Spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kita akan membahas informasi yang menarik. Dan tentunya pada episode kali ini saya sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Pemirsa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakatnya. Tak hanya omongan belakang, nyatanya orang nomor satu di Beguai Jejamengwawai telah melakukan aksi nyata. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya, Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar Pak Musa? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Kristi. Tamikpun Pak. Tamikpun, tabik ngalimpur. Baik, Pak Musa ini bisa dilihat di sini kondisinya sangat meriah sekali. Pak Musa bisa utarakan sebenarnya apa sih Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung Tengah sendiri? Silahkan Pak Musa. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Hari ini saya hadir di Kecamatan Seputiraman. Salah satu kecamatan yang ada di Lampung Tengah dari 28 kecamatan yang ada di Lampung Tengah ini. Dan hari ini saya berserta seluruh rekan-rekan datang ke Seputiraman ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat kita yang ada berupa program bunga kampung yang kita usung pada hari ini. Karena apa? Mbak Kristi ini kita sadari betul bahwa di Lampung Tengah ini memang rentan kendalinya cukup luas. Jadi masyarakat kita di Lampung Tengah ini hanya untuk mengurus administrasi pendudukan saja harus berjuang ke kabupaten. Hanya mengurus pajak saja harus berjuang ke kabupaten. Dan rentan kendalinya cukup luas. Oleh karena itu saya dengan seluruh jajaran yang ada, sengaja hadir di tengah masyarakat kita, di tengah kampung-kampung yang ada itu dalam rangka memberikan pelayanan. Intinya satu bagaimana kita bisa memperpendek rentan kendali pelayanan kita terhadap masyarakat kita yang ada. Baik, sebelum kita lebih jauh Pak Bupati. Sebenarnya bunga kampung ini seperti apa Pak? Programnya seperti apa yang Bapak rancang ke depannya? Apakah ini sebuah inovasi sendiri dan Pak Bupati sendiri? Silahkan. Ya, jadi bunga kampung ini singkatan daripada Bupati Ngantor di Kampung. Bupati Ngantor di Kampung. Betul, jadi ini memang inovasi kita dalam rangka memberikan pelayanan untuk masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dan memang saya melihat bahwa selama ini saya pikir memang belum maksimal apa yang dilakukan pelayanan kita terhadap masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan dengan bunga kampung kita hadir mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat kita, mudah-mudahan semakin maksimal apa yang kita bisa berikan dengan masyarakat kita. Lalu ini Pak Bupati akan ngantor di setiap kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, seperti itu Pak Bupati? Insya Allah, ya. Jadi Mbak Kristi, saya memang dengan kawan-kawan sudah berusaha untuk merevolusi lah kegaitan masalah pelayanan ini. Jadi ada lima hari kerja, Senin Selasa Rabu saya fokus di Kabupaten, Kamis Jumatnya saya konsisten terus berkantor di kesempatan dan kampung-kampung yang ada. Seperti itu. Baik, lalu sejauh ini sudah ada berapa kampung yang sudah Bapak sambangi, Pak Bupati? Alhamdulillah saya sudah turun di tujuh kampung. Di tujuh kampung? Eh, tujuh kecamatan. Tujuh kecamatan, ya. Tujuh kecamatan yang ada, jadi hampir sudah dari tujuh kampung itu sekitar 4 sampai 50 kampung yang sudah saya datang. Baik, sangat luar biasa. Itu Pak Bupati datang sendiri langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Lalu ketika Pak Bupati menyambangi masyarakat, tentunya Pak Bupati jauh lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya program ini. Lalu ketika Pak Bupati bertemu dengan masyarakat, sebenarnya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat Lampung Tengah sendiri sih, Pak Bupati? Ya, saya menyadari bahwa persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat kita memang masih banyak. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa dari sekian banyak harapan masyarakat, jangan sampai tidak ada satu-dua yang bisa kita penuhi. Nah, jadi memang salah satunya yang dikeluhkan oleh masyarakat kita berkaitan masalah pelayanan publik, mungkin juga ada masalah infrastruktur, ya. Nah, ini yang memang sedang kita upayakan di Lampung Tengah untuk fokus dengan beberapa program yang ada di Lampung Tengah. Itu yang saya sampaikan. Lalu pelayanan-pelayanan, di sini saya melihat ada beberapa pelayanan yang juga disuguhkan untuk masyarakat, apakah ini secara gratis atau seperti apa, Pak Bupati? Ya, jadi ada yang gratis, ada yang tidak. Jadi saya contohkan KTP, KK, KIA semuanya gratis. Ijin usaha semua gratis. Kecuali kalau memang ada perpanjangan SIM, saya juga bekerja sama dengan kepolisian, habis itu pembayaran pajak tentu tidak gratis ya. Tapi kita dengan hadirnya di kampung ini mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Baik, baik. Lalu sebenarnya Pak Bupati, apakah program Bunga Kampung ini menjadi salah satu program unggulan dari Pak Bupati sendiri atau ada program-program lainnya yang menjadi unggulan dan tentunya untuk tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat Lampung Tengah? Silakan Pak Bupati. Terima kasih Mbak Kristri. Memang kita di Lampung Tengah ini, kita fokus dalam lima hal di Lampung Tengah ini. Yang pertama berkaitan masalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, lalu yang ketiga percepatan pembangunan infrastruktur, lalu yang ketiga reformasi birokrasi lah saya katakan dengan bunga kampung ini, pelayanan publik yang maksimal, yang transparan dan akuntabel, dan yang kelima kita fokus di bidang pertendenan perkebunan. Nah itu yang kita lakukan, jadi lima sektor ini yang kita utamakan, dan hari ini kita memberikan pelayanan dalam rangka, memberikan pelayanan untuk masyarakat kita sendiri. Baik, tapi sejauh ini Pak Bupati, apakah Pak Bupati merasakan kendala, apalagi kita di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana tanggapan Pak Bupati dengan ada pandemi ini, lalu bagaimana kelancaran program-program yang Pak Bupati jalankan berserta jajaran? Ya, Alhamdulillah Mbak Kristi, saya juga memang tempoh hari pada saat pandemi lagi sedang tinggi-tingginya, memang program ini saya stop ya, saya stop, tetapi begitu melihat situasi, saya lihat sudah cukup bisa dikendalikan, dan memang saya juga saat ini dengan kawan-kawan perkom pindah juga sedang melakukan percepatan untuk vaksin. Ini di Kecamatan Seputiraman, saya tanya tadi dengan Pak Camatnya, mungkin sekitar sudah hampir 80 persen. Hampir 80 persen? Ya, satu Kecamatan ini, oleh karena itu saya berkeyakinan bahwa yang kita laksanakan tidak akan berdampak terhadap masyarakat. Lalu, apakah sebenarnya ada kendalaan, kita membahas tentang vaksinasi ya Pak Bupati, ini agak bergeser sedikit ya tentang Tengah Kampung. Bagaimana Pak Bupati, langkah Pak Bupati untuk mempercepat gitu ya vaksinasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Apakah ada target tersendiri dari Pak Bupati? Alhamdulillah, Mbak Kristi, saya di Lampung Tengah ini berserta rekan-rekan perkom pindah, kita membentuk ada 106 tim yang ada di Lampung Tengah ini, yang terdiri dari para nakas kita, yang ada. Lalu, saya juga melibatkan dunia pendidikan dalam rangka membantu untuk meng-input data pikirnya. Lalu, ada pihak-pihak dari kepolisian, dari TNI juga bersama bareng-bareng dengan rekan-rekan camat dan kepala kampung. Jadi, Alhamdulillah, kita pernah mencapai target sekitar 38 ribu satu hari yang kita lakukan. Nah, jadi dengan 106 tim yang ada ini, dengan target minimal 31 ribu, saya punya keyakinan sepanjang stok vaksin yang ada di Lampung Tengah ini, sebelum akhir Desember, saya targetkan 100 persen sudah selesai di Lampung Tengah. Insya Allah sudah selesai ya Pak ya, Desember mendatang ya Pak ya. Baik, Pak Bupati kita akan lanjutkan obrolan kita, Pak Bupati. Pemisah Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali.